Oke teman-teman masih di kontes APPSI teman-teman ini ada si sapi besar teman-teman si Rojuli X Setiafam teman-teman kita lihat proses penurunan teman-teman si Rojuli X Setiafam teman-teman ini anaknya yang punya nih bosnya ya saya misalkan ini bro ini si Rojuli banget besar sekali ya ya yang kanan yang dem bagus teman-teman yang sebelah kiri Rojuli 6 bulan yang lalu 6 bulan yang bagus 1235 bobotnya teman-teman yang roll gen bagus teman-teman yang sebelah kanan-teman 색 Joli mantan setiap pam. Terima kasih telah menonton. 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 Tenaga medis yang telah hadir di tengah-tengah kita sebagai bentuk partisipasi sepenuhnya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Begitu juga tim dari tenaga kesehatan hewan yang saat ini sudah berada di tengah-tengah sapi para peserta yang dikoordinir oleh Pak Andoko dan tim tenaga kesehatan hewan yang akan dibagi beberapa sip dalam penyelah kegiatannya hari ini dan besok adalah berkat kerjasama ABPSI dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Oke, kita lanjut yang ini. Den bagus teman-teman langsung dirubung para youtuber ini. Penyelenggaraan penyelenggaraan bangsa sapi APPSI tahun 2022 hari ini dan besok merupakan penyelenggaraan secara mandiri dari asosiasi peternak dan penggemuk sapi Indonesia yang berkaitan sama dengan pemerintah Kabupaten Jember. Dan institusi pada intelenggaraan negara dengan tema utama adalah program vaksinasi massal. Untuk itu mari kita sukseskan penyelenggaraan program vaksinasi massal ini sebagai bentuk tanggung jawab moral kita sebagai warga negara Indonesia agar bisa mengatasi dan teratasi dengan adanya wabah COVID-19 yang insya Allah selanjutnya ini semakin terjauh dari lingkungan kita. Panggilan kebetulan kepada Bapak Handoko, Koordinator Tegak Kesehatan Hewan ada penjaga sapi peserta yang akan berkonsultasi mengingat situasi kondisi daripada sapi yang bersangkutan dan dimohon kepada Bapak Handoko untuk hadir ke sekretariat. Terima kasih. Kami informasikan pula secara khusus khusus pendaftar dari kelas ekstrim yang tercatat di register pendaftaran khusus kelas ekstrim sudah tercatat di 37 ekor sapi peserta kelas ekstrim. diberi nama Denbak Kesehatan Hewan hari ini menurunkan berapa ekornya dari Pak Rumah ini? di atas di atas di atas di atas di atas hidup di atas video di atas di atas di atas di atas di atas di atas Juara-juara tentunya akan ada yang namanya lelang sapi Dengan mekanisme daripada pemilik sapi tentunya akan menginformasikan Dan mendaftarkan kepada panitia penyelenggara Di dalam proses lelang sapi yang akan dilaksanakan besok hari minggu di tempat ini